Intro Kenapa pagi ini kita, itu karena info dari Pak Aris antara lain bahwa 2 hari 2 itu jumlah dana desa per desa itu langsung ditemukan, jadi salah satu yang sudah disadari yang membuat lama ya dana desa itu cair itu adalah menunggu SK Bupati tentang rincian pengalokasian dana desa untuk tiap desa biasanya dana desa itu di dalam PMK nya itu lampirannya adalah jumlah dana desa per kabupaten sehingga kemudian diperlukan SK Bupati untuk masuk ke masing-masing rekening desa dan itu tidak sepenuhnya cepat ada yang paling cepat itu di tanggal 29 Januari itu paling cepat dana desa masuk ke rekening kas desa tapi yang paling lambat itu sampai bulan Juli dan ada juga yang Agustus dana desa baru masuk ke rekening kas desa untuk tahapan pertama jadi kalau tahun depan ini nanti kita lihat PMK nya langsung muncul berapa dana desa per desa itu akan memotong banyak sekali dan artinya lagi bahwa desa itu harus lebih siap lagi ini kerabat desa karena begitu dana itu sudah tidak lewat SK itu maka kalau kita lihat kondisi per tahun ini per tahun ini itu ketika bentuknya Irmak yang tahun ini itu adalah 8% Covid gitu maka pemerintah daerah itu tinggal tagging jadi tinggal mengklik oke dan kemudian dana itu bersalur ke rekening kas desa selamat menikmati selamat menikmati